...yang harus dihindari oleh kosong dua, jangan sampai dua putaran. Posongan calon presiden dan wakilnya Adis Paswedan Wahyamin Iskadar didilai jadi lawan berat bagi paslon nomor urut dua Prabowo Subianto Gimbran Raka Bumir Raka jika Pilpres berlangsung dua putaran. Pengamat politik Rai Rangkuti justru beranggapan Capres Gajar Pradowo Mavut MD menjadi lawan yang mudah. Menurut Rai Rangkuti, posisi Prabowo Gimbran menjadi tidak aman bila Pilpres 2024 berlangsung dua putaran. Kemenangan Pilpres bisa saja malah diraih lawan Prabowo Gimbran nanti terlebih lagi dengan wacana bergabungnya Kubu Adis dan Gajar. Menurutnya tidak menutup kemungkinan pemilih Adis dan Gajar akan bergabung dan menjadi ancaman bagi Prabowo Gimbran. Yang mencontohkan jika Gajar Mavut menang dan maju putaran kedua pemilih Adis Muhaymin akan pindah ke 0-3. Meski ada juga yang pindah ke 0-2. Juga jika 0-1 yang menang, mayoritas pemilih 0-3 akan pindah ke 0-1. Rai lalu mengunggapkan ancaman terberat Prabowo justru kini berada pada Adis. Sebaliknya, bila Gajar Mavut yang lolos ke putaran kedua, Rai menilai Prabowo Gimbran mungkin sedikit lebih ringan karena ikut mendapat pecahan suara dari pendukung Adis Muhaymin. Justru karena itulah yang harus dihindari oleh 0-2. Jangan sampai dua putaran. Kalau sampai dua putaran, kansnya jadi 50-50. Jadi bisa saja yang lain yang menang kelihatan. Karena mobilitas pemilihnya berpindahnya tidak ke 0-2, tapi ke 0-1 atau ke 0-3. Jadi kelihatan kalau misalnya 0-3 yang menang, pemilih 0-1 mungkin akan pindah ke 0-3. Meskipun ada yang tetap pindah ke 0-2. Sementara kalau misalnya yang menang ini adalah 0-1, kelihatan mayoritas pemilih di 0-3 itu akan pindah ke 0-1. Sekat-sekat ideologis yang selama ini terbangun di antara mereka, ya dilampaui karena keduanya, baik 0-1 maupun 0-3, seperti mendapat taman enemy yang baru. Taman enemy-nya itu adalah Pak Jokowi. Dalam pandangan 1 dan 3, kelihatan Pak Jokowi ini adalah figur yang mengancam demokrasi kita. Misalnya begitu. Perbedaan-perbedaan yang kontras di antara mereka, sementara dilupakan dulu, diendapkan dulu karena mereka melihat ada figur lain yang lebih layak, lebih tepat untuk disikapi bersama dalam figur Pak Jokowi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.